Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Adem Bulya. Di hari ke-8, Basarnas perluas sektor pencarian air Asia KZ8501 ke arah timur Selat Karimata. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jenazah dan barang-barang air Asia KZ8501 yang terbawa arus laut bisa dievakuasi. Kepala Basarnas mengemukakan sampai hari ke-7 kekompakan tim baik dari dalam negeri maupun luar negeri saling bahu-membahu dalam proses pencarian. Sektor pencarian diperluas ke arah timur, sementara sektor utama yang berada di Selat Karimata terus difokuskan untuk mencari bangkai pesawat dan black box. Terdapat 9 kapal yang menunggu di daerah penyelaman pada sektor utama. Kapal-kapal tersebut adalah 2 kapal USS Samson dari Amerika Serikat, 1 kapal Lekir Malaysia, 4 kapal Indonesia, 2 kapal Singapura. Termasuk kapal Geosurvey yang diturunkan untuk mendeteksi sonar dan logam pesawat Air Asia KZ8501. Hari ini hari ke-8, sektor pencarian untuk yang berwarna kuning, yang dilakukan searching dan evacuation atau evakuasi baik oleh unsur udara maupun unsur laut, kita perlu luas ke arah timur. Mengapa? Karena sudah hari ke-8, maka diprediksi apabila ada obyek ataupun jenazah yang terbawa arus dapat kita antisipasi.